Intro Kesepian tak bersuami juga Ayu Ting Ting rela jadi orang ketiga hingga Islalia bereaksi, jangan ganggu Terima kasih telah menonton Pedangdut Ayu Ting Ting mendapat teguran keras dari Islalia saat kepergok menjadi orang ketiga dalam hubungan orang lain Ya, diketahui jika Ayu Ting Ting memang sangat dekat dengan Islalia hingga tidak ada lagi rahasianya yang tidak diketahui seniornya ini Namun nampaknya kelakuan Ayu Ting Ting kali ini tidak bisa lagi ditolerir oleh Islalia Hal tersebut disampaikan Ayu Ting Ting ketika berbincang dengan Islalia di kanal Youtube Isda Family Ayu Ting Ting mengakui jika dirinya tidak memiliki banyak teman yang sering nongkrong di lingkungan artis Jujur ya, kalau teman artis ya lu tahu gue jarang main, paling gue kenal lo, lo doang, ucap Ayu Ting Ting Alih-alih memiliki teman dengan sesama artis, Ayu Ting Ting mengakui jika dirinya lebih sering nongkrong bersama teman-teman sekolahnya Namun sayangnya ia mengatakan jika teman-teman sekolahnya saat ini sudah berkeluarga, jadi jarang banget bisa bertemu Kalau teman artis nongkrong gak ada, teman sekolah sudah pada nikah dan jauh-jauh ujarnya Jadi kalau gue ajak main dia, Syifa, gue izin dulu ya sama laki gue, boleh atau enggak Gue gangguin Syifa sama nanda pacaran imbunya Iis Dahlia yang mendengar pengakuan Ayu Ting Ting lantas meminta tanggapan nanda Fahrizal Danda lu berasa diganggu gak sih sama kakak ipar lu, tanya Iis Dahlia Seneng kalau saya sima, jawab nanda Fahrizal santai Namun Iis Dahlia lantas mengecek adik ipar Ayu Ting Ting yang terlihat masih canggung dengan sang kakak ipar Padahal lu dalam hati ngomong gini kan, apaan sih orang mau berduaan kok ganggu-ganggu, imbu Iis Dahlia Ya mama mewakililah saud nanda Fahrizal Wah lu jangan gitu sama adik lu, tegur Iis Dahlia pada Ayu Ting Ting Ayu Ting Ting sadar jika dirinya belum memiliki pendamping lantas protes hal tersebut lakukannya Karena merasa kesepian jika berada di rumah sendirian Maka dari itu Ayu Ting Ting lebih memilih untuk mengajak Syifa dan pacarnya ini untuk jalan-jalan malam mingguan bertiga Terkuat Ayu Ting Ting ternyata sudah dikasih diri dengan sosok ini Kisah asmara Ayu Ting Ting kembali jadi gua bibir Belakangan ini beredar video dengan klaim Ayu Ting Ting sudah menikah diri dengan sosok yang tak disebutkan namanya Kabar ini dibagikan lewat kanal Youtube Kuartal Celebrity Unggah di kanal Youtube itu berisi narasi sebagai berikut Terkuat Ayu Ting Ting ternyata sudah menikah diri dengan sosok ini Pada tamenau video terdapat foto Ayu Ting Ting, Ayu dan Rafi serta Nagita Tlofina Terdapat pula narasi lain yang disenatkan di bawah ketiga foto ini dengan bunyi sebagai berikut Status janda cuma tipuan terkuat Ayu Ting Ting ternyata sudah dikasih diri dengan sosok ini Hingga saat ini video tersebut sudah ditonton 4,2 ribu kali Berdasarkan penelusuran dengan menyaksikan video secara keseluruhan Dan klaim Ayu Ting Ting sudah menikah diri adalah salah Sepanjang video berdugasi 8 menit 6 detik Narator hanya menjelaskan mengenai gosif antara kedekatan antara Ayu Ting Ting Dan Rafi Ahmad yang pernah mengehebohkan publik beberapa waktu lalu Sementara itu dikasih diri yang diwaksud adalah pernyataan Ivan Gunawan Yang meminta Ayu Ting Ting untuk menakui bila keduaannya telah menikah diri Dan dari ini diambil dari salah satu unggahan kanal Youtube Trans TV Official Yang menampilkan Ayu Ting Ting, Ivan Gunawan dan juga Ruben Onsu sebagai pembawa acara Tidak ada korelasi yang terjudul dengan thumbnail video Ayu Ting Ting tidak memberikan konfirmasi apapun mengenai berita ini Begitu pula Rafi dan juga legita Sedangkan Ivan Gunawan tegas tidak ingin dikasihkan dengan pedang bis asal dan talk tersebut Berdasarkan penjelasan di atas, tim Ayu Ting Ting telah menikah diri adalah huat atau tidak benar Unggahan ini termasuk dalam manipulasi konten atau konten yang sudah dimanipulasi Sering dijodohkan terkuat Ivan Gunawan dan Ayu Ting Ting ternyata sudah lakukan ini selama setahun Ruben Onsu sampai saat ini Pengakuan Ivan Gunawan soal hubungannya dengan Ayu Ting Ting kini membuat publik tercengang Rupanya ia memiliki kegiatan khusus yang sudah dilakukan dengan sang biduan selama setahun Awalnya percakapan ini bermula saat Hos Bronis Wendy Cagur berbicara soal hubungan pernikahan yang sangat singkat Seolah menyindir sang biduan yang hanya menikah selama 20 hari Rupanya pernyataan itu membuat igun sapan akrab Ivan Gunawan kesal Gak boleh nikah 2 hari cerai, tersinggung dong kata Ivan Gunawan menunjuk Ayu Ting Ting Sampai saat ini belum ada yang ngalahin Ayu Ting Ting, timpal Ruben Onsu Ayu Ting Ting kalau itu pun terlihat setuju bahkan menantang igun untuk menyainginya Mau ngalahin saya, nikah 10 hari habis itu cerai Jadi lu yang pertama, gue yang kedua mau gak tanya Ayu Ting Ting, masukin gimana? Lah gue nikah sama lu aja udah setahun lebih, ceplos Ivan Gunawan Karena kaget, sontak Ayu salah tingkat dan membukul sang sahabat Ruben Iya yu, walaupun nikah siri juga tetap diakuin kali yu, kata Ruben Onsu Tambah panik sang biduan pun sontak, membukul mulut igun bahkan menjambaknya Ceritain aja yu ke orang-orang, gue lagi pulang kerja Tahu-tahu dia udah ada di rumah gue, ngobrol sama mamak gue Ya gue terjebak lah, beber Ivan Karena berani menunduhnya melakukan nikah siri Janda NG Baskoro itu pun memberikan ancaman kepada sang disender Bener ya? Nggak, mumpung lagi ditonton Yang bener ya? Ancam Ayu Ting Ting Berarti pulang lu, bentar sama gue Lu bener ya? Mau gak Ayu? Lu ngomong gue dikasih siri Ayu Gue tantangin Ayu, ancam Ayu Ting Ting Nih gue tantangin di depan banyak orang Lu jangan seenak-enaknya ngomongin gue dikain lu Gue dikain beneran? Berani gak lu semprot Ayu Ting Ting? Please, please, ambil KTP, mau di fotokopi Ucap Ivan Gunawan ke asistennya KTP, mau di fotokopi Terima kasih.